Assalamualaikum, kembali lagi bersama Abil Masih Cantik Jadi, kita bakal bahas cerita yang di story Abil semalam tuh Mumpung masih ada nih storynya, kalo kalian mau liat aja disana Karena kita gak bakal tampilin disini ya nge? Ini kita cuma bakal nyeritain dan aku kasih tanggapan ya Silahkan Bu Abil bercerita dulu Bu Abil Kronologi dari awalnya Bu Abil Ya, jadikan gini nih Aku itu udah lama banget gak pernah buka Instagram Seral Ya, walaupun di HP kita masing-masing Di HP aku itu connect Instagramnya Seral Di HP Seral juga connect Instagram aku Tapi kalo aku jujur, aku pribadi itu udah lama banget gak buka Instagramnya Seral Tapi kalo Seral tiap hari buka Instagram aku Aku udah lama Nah, kemarin itu aku iseng gabut banget beres sholat zuhur kan Aku lagi di kasur nih sama Cilla Terus, waktu udah gitu aku gak tau kenapa pengen banget buka DM-DM Misalnya request message dari orang yang belum pernah kita terima gitu kan Nah, aku baca, eh aku baca satu-satu Aku scroll, aku scroll, aku scroll Dan segitu banyaknya DM Ada satu DM Dari cewek gak berhijab Yang narik aku banget itu untuk baca isi DM-nya apa Pas aku buka Dia cuma ngirim foto Jadi gak ada pembukaan Hai gitu Misalnya, hai Seraldi Gitu gak ada Jadi cuma foto doang Tapi karena foto itu dia gak keliatan isinya apa Jadi aku sempet close Terus aku scroll lagi ke bawah Tapi gak tau kenapa aku masih pengen buka lagi DM itu gitu Jadi untuk kedua kalinya aku buka lah DM itu Terus disitu kan Untuk informasi foto itu gak bisa dibuka Kalau kita belum terima Ya, jadi aku buka lah Kak Ya, aku terima lah kan Si, apa namanya Permintaan chat itu Nah, pas udah aku buka Aku pencet lah Si, tanda open Biar foto itu kebuka Jadi sebelumnya Di DM itu Si Seraldi tuh udah buka DM-nya Udah buka DM-nya Tapi Gak terima chatnya Gak terima chatnya Jadi Seraldi tuh belum ngeliat apa isi foto itu Nah, jadi Tau gitu Jadi Pas udah gitu Aku buka kan Satu, dua, tiga Cekrek Pencet isinya Tadang Gila Jadi isinya itu adalah Dua foto Foto pertama adalah Cewek Telanjang dada Segini Gak pake apa-apa Potok kedua Cewek Full body Gak pake apa-apa Pro body itu dimana? Dunjukin bawah Apa tuh bawah? Bulu kaki? Yalah Terserah pikiran kalian aja Bikinnya kemana Hei mbak-mbak Itu dia kirim ternyata Udah sekitar 9 atau 10 hari yang lalu Tanggal 17 Tanggal 17 April Dan itu tuh lagi bulan puasa Lagi puasa-puasa Ya Jam 12 atau jam 1 Siang dia kirim itu Udah nih ya Cuman Dari dua foto yang dia kirim Aku cuman Screenshot Satu foto Yang bagian atasnya Yang bagian bawahnya Aku hapus Karena jijik Sumpah demi Allah Aku jijik banget Ngeliatnya Kayak Apa ya Jadi ternodai gitu ya Pikiran saya Gitu kan Terbayang-bayang Sampai malam tadi Abel masih kebayang itu Kebayang-bayang gitu Gila nih Kalau sempat si Sarah diliat Gila nih Apa yang akan dia Pikirkan gitu Apa yang akan Dia rasakan Gitu Gitu kan Jadi astagfirullahaladzim Sampai gemeter nih aku kan Astagfirullahaladzim 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 Jadi Aku kan punya Second account nih ya Jujur aku punya Second account Yang itu tuh buat Ya Follow-follow Online shop lah ya Jadi aku follow lah Cewek itu Karena kebetulan kan Dia di Private kan IG-nya Jadi aku Aku follow Biar aku tau nih Benget Aku maha Biar aku tau Mukanya kayak apa Gitu kan Ternyata Pas aku follow Gak Gak nunggu lama Cuman hitungan 5 menit Dia langsung Terima Terima Permintaan Perteman Pertemanan aku Terus Oh gila Cantik nih Cewek Gitu kan Aku Inilah Aku DM dia Pura-pura Ini Pura-pura Kayak Salam kenal ya Kak Gitu kan Nah dia langsung Respon Salam kenal Kembali Ini siapa Katanya Aku perkenalkan lah Diriku Sebagai Caca Caca Marica Sebagai Caca Gitu kan Oh Caca Terus aku gak pake Bahasa-bahasi Segala macam Pertemanan aku Langsung bilang Kakak Kenal sama Seraldi Aku bilang Gitu kan Terus dia bilang Gak kenal sama sekali Tapi Aku tau dia Katanya dia Youtuber Katanya gitu Oke Gitu kan Terus Oh iya Soalnya aku Liat kakak Ada di Follow Ada di Followers Dia nih Gitu Kak Kakak pernah DM-an gak sama Seraldi Aku DM Gak pernah Dibalus Nih Aku Mancing gitu kan Ya kan Aku Ngedm gak pernah Dibalus Terus Dia kepancing lah Wak Dia kepancing Dia bilang Wah kita satu Perguruan Oh bangga kau Ngedm Suami orang Terus Iya ini Kita satu Perguruan nih Katanya kan Emang kamu DM apa Terus Dia bilang gini Oh tapi Kayaknya aku sekarang Udah di blog deh Sama Seraldi Katanya gitu kan Jadi aku Berada gini Loh kok di blog Kenapa Emang kakak DM apa Gitu Terus dia bilang DM biasa aja sih DM biasa aja sih Katanya gitu DM biasa aja Terus aku bilang DM biasa apa kak Ya biasa aja Katanya DM biasa aja Jadi karena aku udah Udah gemeter Segala macem Tete mengek Aku kirim lah Kan Foto Yang katanya Isinya biasa aja Itu Ini kak isinya Aku bilang gitu DMnya ini kak Terus Kamu siapa Katanya gitu Ya aku mau perkenal Aku Seraldi Ya seperti Saya menanggapi Semua wanita Ini tegak Aku Seraldi Aku bilang gitu kan Boong Gigi banget Coba Cara meresponnya itu So imut Ngerti gak Boong Coba Coba kamu foto Katanya gitu Kalau kamu beneran Seraldi Ya lu berharap Beneran itu Itu Seraldi Gitu maksudnya Dia berharap Aku foto Bugil juga Terus Dia langsung Ngeh sih Gak lama Gak lama itu Dia langsung Ngeh Kalau itu Oh kamu istrinya Seraldi Bukan Aku Seraldi Aku bilang gitu Maaf ya Dia memang Jujur Dia bener Minta maaf Udah Ngirim foto Itu Ke Seraldi Tapi Jadi Di Apa Di Alibinya Dia itu Dia berdalil Bahwa Berdalil Iya dia berdalil Bahwa Dia itu Pengen Ansen Dia pengen Ansen foto Itu Pengen Tapi kan gak Dilakukan Kalau dia memang Berniat itu Ya lakukan Dia kok Niat sama aja Boong Gitu loh Beda ceritanya Kalau misalnya Dia kirim foto itu Ke kamu Di detik Dimana dia Kepergok sama Abil Kan berarti Gak sempet kan Karena udah Kepergok Ini beda Ini punya waktu Sangat lama Sekitar 10 hari Pemirsa Dan dia Tidak jadi Mengansen Terus aku bilang Terus kamu ngapain Kirim foto itu Ke suami saya Itu jelas-jelas Kamu tau Dia beristri Dan punya anak Terus dia bilang Ya jadi hari itu Saya lagi Horni Siang balau Siang Horni goblok So Mbak Maaf nih Mbak ya Mbaknya yang Horni Jangan bobo-bosa ya Ini memang Cing keributan Di rumah tangga Tolong ini ya Jadi Katanya dia lagi Horn Dia lagi Horn Siang itu Dan dia Pas kebetulan Dia liat Serang Lagi ngejim Story Serang lagi ngejim Makanya Jangan di story Lagi ngejim Lah orang ngejim ya Story lah Orang mau kasih liat Pertopangan Ya kamu gak tau Fetis orang di luar sana Kayak gimana Kita gak bisa tau Ya makanya Diwaspadai Waspadalah Salah sendiri Kenapa Fetis sama aku Aku kan biasa-biasa aja Ya biasa-biasa aja Kan aku bilang ya Aku ini orangnya biasa aja Tapi menggoda Terus kamu bangga Enggak sih Emang orang banyak aja Kegoda Bangga kamu Biasa aja Bangga tuh Disintai oleh istri Terus ngapain Yang dibanggin Bangga kamu Yang mau dikirim-kirim Kayak gitu Difantasikan Enggak mau Sampai sorok-sorok Kan sebenernya temen-temennya Sebenernya ini tuh bukan Kasus pertama Udah Banyak lah Dari jaman dulu Cuman Ini tuh Mungkin karena udah lama Abil gak kepoin IG aku Dan tiba-tiba Ada gini Jadi langsung meledak Kepit-tiba Satu lagi Dia bilang Iya katanya Soalnya Waktu aku lagi Hold Terus ngeliat Seheraldi lagi ngegym Jadi rasanya Gimana gitu Gimana gitu Menurutmu Sabar Gimana gitu Katanya Dan waktu aku periksa Ternyata memang Isi Isi followingnya Dia tuh emang Cowok-cowok Beristri semua Iya Berarti emang Pelakor kayaknya Memang pelakor Itu Dia bilang Dia lagi pengen Lagi horn Itu cuma Alasan aja Sebenernya Denernya Emang dia Mau ngerusak Hubungan orang Denernya Kebiasaan Dia tuh Gini loh Dia Kayaknya Bukan baru Ngirim kayak gini Ke orang-orang Iya Pastilah Jadi Kayak lo Terserah Kalau menang Eh Kalau misalnya Di respon Kalau kamu respon Alhamdulillah Kalau enggak Ya udah Cari mangsa yang lain Gitu kali Apalagi orang Zaman sekarang Gitu kan Gak harus ketemu Udah Telephone sex Mana enak Langsung Gatal kali Kalau perempuan Ingat ya Soalnya Instagramnya Udah disable Ingat ya Mbak Perempuan itu Mbak siapa namanya Mbak dit Inisial Anak Anak Oh iya Buat mbak Inisial anak Ya kan Banyak anak Orang dia udah disable Orang gak tau juga Buat mbak Eh adanya Minho Annyang Annyang aseo Tisup aseo Heee Sang-sangnya sini dah Jadi Mbak Tidak Tidak cuman Tidak cuman mbak Mbak anak aja Tapi mbak-mbak Jual sana Yang haus akan Kasih sayang Ingat ya Cari lanjut dulu Perempuan itu mahal loh Oh iya mahal Yang mahal itu harga dirinya Ya Kalau perempuan udah gak ada harga dirinya Berarti kan udah gak ada harganya Ya kan Nanti Karena Laki-laki itu emang tempatnya haus Di close Ya gimana kak Ini terlalu ramai sepertinya Eh bisa loh Ini ada tempat parkirnya Karena Laki-laki itu tempatnya haus Ya Kalau kita kasih Ya diterima aja sama laki-laki Wah aku gak keterima Diterima aja sama laki-laki Gitu kak Terus Kalau misalnya Ya gimana ya di kak Di obrol gratis Siapa yang gak mau ya kan Aku gak mau Jadi Naikin lah Ininya Tarifnya Tarif Jangan lah Naikin lah harga dirinya Ingat Perempuan yang mahal itu harga dirinya Kalau harga diri aja udah gak ada Ya udahlah Sama diri sendiri aja Dia gak bisa menghargai Gimana dia Ya udah Aku gak bisa putih-putih lagi mbak Terus juga ada ini kan yang apa Nanya tanggapan aku Tanggapan aku atas kasus ini apa Sebenernya ya tanggapan aku biasa aja Karena udah bukan yang pertama temen-temennya Jadi yang aku bilang tadi Bukan yang pertama Terus juga Aku Biasanya kalau ada yang cei-cei kayak gitu Langsung aku blok Biasanya kalau ada menjurus gitu Cuman yang kemarin ini Memang aku Dia gak DM apa-apa kan ya Cuman foto itu Dan cuman aku buka Tapi gak aku terima Jadi gak bisa lihat fotonya Jadi kalau kamu lihat Kalau tahu isi foto itu Ya lihat dulu Ya udah tanggapan aku aja Ini cuma leluconnya Temen-temen buat Ya juga ini buat Pengalaman kita lah Biar lebih waspada lagi Gitu kan Yang laki-laki ingat Jangan gatel Ingat Kalau sudah beristri ingat Pandai-pandai bersyukur Temen-temennya Karena kita kalau munyari yang lebih-lebih Itu selalu ada aja Lebihnya Ibaratnya gini nih Kalau ambil munyari yang lebih dari aku Banyak di atas aku gitu Gak akan ada abisnya gitu Temen-temen Makanya kita harus tahu Dengan kata cukup dan bersyukur Jaga apa yang kita punya Jadi cukup sampai sini dulu Videonya temen-temen Jangan lupa Hati-hati sama pelakor Bye Cepat tomat ya Mbak Ana